Halo Sinergeiser yang hazard observation cardnya ditulis hantu bentayangan Bagaimana tanggung jawab kami agar memastikan mereka datang dengan selamat Mampu bekerja dengan semangat dan produktif dan juga kembali pulang ke rumah dengan tetap selamat Terkait dengan daya analisa, terkait dengan ketelitian dalam misalnya melakukan inspeksi di lapangan Betul, tapi menurut bapak apa perbedaan yang paling kelihatan nih pak Antara dunia HSE pada jaman bapak awal masuk nyemplung gitu sampai sekarang nih tahun 2020 Halo Sinergeiser yang hazard observation cardnya ditulis hantu bentayangan Semangat pagi semuanya, semoga kita selalu sehat, kuat dan selamat Jangan lupa untuk makan makanan bergizi karena pura-pura bahagia itu butuh energi Pernahkan sama saya Berta sebagai host pada segmen kali ini Jadi Sinerge kali ini punya segmen baru yaitu Sinerge Bagi-Bagi Solusi Yang berbentuk podcast yang akan tayang setiap minggunya Jadi disini kita akan kupas tuntas berbagai permasalahan Mulai dari K3, lingkungan, energi, keamanan, migas, pokoknya banyak lagi deh Dan bersama para-para profesional di bidangnya tentunya Oke jadi di episode 1 kali ini kita kedatangan profesional K3 yang udah lebih sekitar lebih dari 10 tahun Berkecimpung di dunia K3 Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman-pengalamannya Biar lebih asik langsung aja yuk, kita panggilin seluruhnya Halo Pak Iman Halo, selamat sore Mbak Berta Selamat sore Apa kabar? Baik Alhamdulillah, Pak Iman apa kabarnya? Sehat, luar biasa Alhamdulillah tetap sehat ya Pak Walaupun kita, Bapaknya lagi WFH atau WFO ya? Lagi dari rumah Oh WFH Jadi satu minggu di rumah, satu minggu kerja dari kantor Oh gitu ya, jadi selang-seling gitu ya Pak ya? Ya, tapi yang paling penting mau kerjanya dari rumah ataupun dari kantor Kerjanya harus tetap dari hati Wah itu betul banget Pak Harus berdari hati gitu kan ya Pak Jadi harus tetap semangat gitu Walaupun memang kita lagi kondisi pandemi seperti ini ya Pak Harus tetap jaga kesehatan Biar tetap sehat gitu ya Pak? Ya, karena kan mau bagaimanapun terlepas dari kondisinya sekarang Kita bicara bisnis masih harus tetap berjalan Tugas tanggung jawab sebagai pekerja juga tetap harus ditunaikan Iya betul Oke Pak, ngomong-ngomong ini Bapak sudah, Bapak kan HSE ya sekarang ya? Udah berapa lama? Iya, bisa Iya Udah berapa lama Pak? Udah berapa lama? Oke, pertanyaannya bagus Udah berapa lama? Kurang lebih kalau saya boleh hitung sejak saya pertama kali join itu sekitar kurang lebih sudah 16 tahun Wow, udah lama banget ya Pak ya 16 tahun Iya, jadi pertama kali saya pernah mengicipi menjadi pegawai negeri Kemudian berpindah pegawai swasta dari industri makanan Kemudian akhirnya sampai sekarang di industri kimia Kurang lebihnya seperti itu Udah 16 tahun Tapi Pak kalau misalnya boleh tahu nih awal-awal memang langsung ambil HSE, K3 atau mungkin misal dari teknik dulu baru ke K3 Kan banyak tuh biasanya orang-orang yang K3 ini dari teknik dulu nih atau dari lingkungan dulu gitu Kalau Bapak sudah gimana Pak? Ya, jadi background saya, saya kebetulan S1 teknik nuklir, S2 saya adalah teknik lingkungan Jadi awal murah karir saya, saya mulai di Badan Tenaga Nuklir Nasional Jadi saya sebagai pegawai negeri kurang lebih 1 tahun sebagai safety auditor Jadi memang dari awalnya ke cemplungnya sudah sebagai safety auditor Jadi saya harus melakukan inspeksi, melakukan audit di belasan fasilitas yang dimiliki oleh Badan di seluruh Indonesia Oh gitu, berarti awalnya memang udah jadi safety ya Pak ya? Awalnya jatuh cintanya pada pandangan pertamanya ke safety, akhirnya terbawa hingga saat ini Mbak Sampai sekarang, oke Jadi, tapi apa sih yang membuat Bapak tertarik nih awalnya? Oh, gue safety banget nih gitu Akhir, yang membuat saya tertarik adalah ketika bicara keselamatan dan kesehatan kerja Saya kebetulan suka sekali berkomunikasi, suka sekali bertemu dengan banyak orang Ternyata hal ini saya dapatkan ketika saya bergelut Tiga Jadi saya punya kesempatan untuk berinteraksi mulai dari top management, dari level presiden direktur Direktur hingga kepada pekerja paling bawah Dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, dengan berbagai macam terhadap pandangan dan persepsi mereka terhadap K3 Itu membuat saya semakin kaya akan ke sana, semakin mampu memahami sesungguhnya yang mereka inginkan ketika bekerja itu apa Bagaimana tanggung jawab kami agar memastikan mereka datang dengan selamat, mampu bekerja dengan semangat dan produktif Dan juga kembali pulang ke rumah dengan tetap selamat Kurang lebihnya tujuan mulianya seperti itu Mbak Oke, gitu ya Tapi Bapak, kalau misalnya dari Bapak sendiri nih Ada nggak sih saran buat teman-teman yang awalnya pengen nyemplung nih di dunia K3 Sama kayak Bapak, saran dari Bapaknya sendiri Oke, ketika saya selalu bicara sarannya adalah kesempatan itu ada begitu banyak sekali Tidak perlu kita fokus, oh saya inginnya menjadi K3 harus di oil and gas, harus di misalnya di pertambangan Tapi kita bicara karena K3 ini adalah bahasanya universal Ketika saya ingin menjadi K3, biasanya selalu bicara kompetensi kita itu dipengaruhi oleh pendidikan, dipengaruhi oleh pengalaman, dipengaruhi oleh pelatihan Tinggal kita lihat, pendidikan kira-kira kalau saya ingin di K3 berarti setidaknya pendidikan saya mungkin punya korelasi Oh, saya kerja misalnya saya kuliahnya di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Atau saya kuliahnya misalnya di teknik lingkungan Pendidikan yang sudah kita gapai, tinggal bagaimana kita bekali diri kita dengan berbagai macam pelatihan Pelatihan di luar sana, apalagi di era saat ini dengan bisa daring online, ada begitu banyak Ada yang bersertifikasi, ada yang tidak bersertifikasi, ada yang gratis maupun butuh investasi Jadi saya selalu bilang bagaimana kita mencoba untuk bermimpi besar Ketika mimpi kita taruhlah memeluk bulan, eh meleset-meleset, paling tidak kita bisa memetik bintang Kurang lebihnya seperti itu Oke, jadi kita jangan pernah takut untuk bermimpi besar gitu ya Pak ya Iya, dan juga balik lagi, di era sekarang yang dengan penuh iklim kompetisinya cukup tinggi Berarti kita tanyakan pada diri kita, sudah cukup kompeten Kak Aku Untuk dapat terjun di dalam dunia K3, kira-kira seperti itu Ya, tapi sekarang banyak juga ya Pak, untuk yang K3 kan biasanya pandangan orang lain itu Oh, K3 ini kayaknya pekerjaan cowok deh, gitu kan Nah, tapi untuk cewek juga sekarang mulai banyak ya Pak ya, ternyata yang K3 Ya, orang selalu bicara K3, rasanya ranahnya ranah dunia ada Ranah dunia laki-laki yang identik dengan maco Tapi ternyata cukup banyak juga pengalaman saya serikan-serikan ditangguh yang ada di dalam dunia K3 Salah satunya adalah mereka punya kemampuan tersendiri kita bicara terkait dengan daya analisa Terkait dengan ketelitian dalam misalnya melakukan inspeksi di lapangan Dan juga, tarolah begini, ketika kita bicara di K3 kan akan ada banyak sekali kami bicara komunikasi Betul Apakah itu melalui toolbox meeting, apakah itu melalui meeting B2K3 Ketika yang maju trainer-nya, ketika yang maju presenter-nya wanita dengan skilling-nya begitu banyak laki-laki Setidaknya sudah ada ketertarikan, setidaknya akan mampu menimbulkan awareness dari para pekerja Ya, kurang lebihnya seperti itu Betul Pak, setuju sih Pak, soalnya memang sekarang nih termasuk teman-teman pribadi saya ya Itu sudah banyak banget nih yang ambil pelihah FKM awalnya, terus ambil peminatan K3 gitu Jadi memang, mungkin sekarang sudah lumayan banyak diminati para wanita gitu ya Pak ya Ya, sudah lumayan banyak dan juga tidak ada lagi sama sekali batasan Kan misalnya saya pernah kenal beberapa country RHS Manager itu juga dijabat oleh wanita Jadi hampir sudah tidak ada lagi garis batas kita bicara adanya diversity di sini Jadi bukan lagi hanya dominan oleh dunia laki-laki tapi benar-benar sudah tidak ada garis pembatasnya lagi Kurang lebihnya seperti itu Oke, betul, tapi menurut Bapak apa perbedaan yang paling kelihatan nih Pak Antara dunia HSE pada zaman Bapak awal masuk nyemplung gitu sampai sekarang nih tahun 2020 Oke, kurang lebihnya kalau di awal adalah lebih pada kita melihat safety ini sebagai center of excellence Jadi benar-benar Pak, roda giginya maju atau tidak dengan K3 di sebuah organisasi benar-benar amat ditentukan oleh personel K3-nya Kalau personel K3-nya datang, personel K3-nya melakukan inspeksi dengan baju merah atau baju olennya Semua kemudian sadar, semua kemudian dengan tergopo-gopo mengenakan alat pelindungnya Mulai dari pelindung kepala hingga pelindung kakinya Lebih banyak perlu adanya unsur pengawasan, lebih banyak pada pemenuhan apa yang menjadi keharusan daripada legal compliance Oh, kalau ada peraturan tarola mulai dari Undang-Undang 170 Peraturan misalnya Permanaka 05 2018 hingga sekarang Permanaka 08 2020 Pergerakannya adalah bukan lagi HSE yang menjadi center Tetapi sudah mulai timbul kesadaran bagaimana agar saya bisa ikut berpartisipasi dalam menggerakkan roda K3 Jadi kalau kami bilang pergembangannya adalah dari top down, partisipasi dari top management juga semakin terasa Top management juga semakin peduli, K3 ini bukan hanya sekedar selembar sertifikasi K3 ini bukan hanya sekedar pemenuhan tanggung jawab, pemenuhan daripada peraturan sehingga kewajibannya menjadi gugur Tetapi bagaimana K3 ini mampu mendukung untuk tumbuhnya operasional perusahaan yang produktif Top managementnya sudah punya komitmen Dan yang kami rasakan sekarang adalah bagaimana tantangannya untuk menggerakkan karyawan ataupun pekerja sehingga turut berpartisipasi secara aktif Kurang lebihnya seperti itu Berarti ini lebih membudaya gitu ya Pak, untuk di perusahaannya itu sendiri? Ya benar, lebih menjadikan itu sebagai budaya dan kembali safety is everybody responsibility Jadi bukan hanya tugas tanggung jawab daripada personel K3 Tetapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari semua pekerja Ketika itu mampu hidup, itu mampu dilakukan sebagai nilai-nilai di luar tanggung jawab mereka dalam melakukan pekerjaan Bayangan saya, cita-cita apapun tujuan K3 sehingga kami mampu menciptakan tempat kerja yang bebas cedera maupun terhindar dari penyakit akibat kerja Ya kok rasa-rasanya bukan suatu hal yang mustahil Ya betul Apalagi sekarang kita kalau melihat ISO yang baru ya Pak, ISO 45001 ya 2018 Ya, menarik sekali Saya dulu mulai dari kita bicara OSAS Ya 18001 versi 1997 Hingga saat ini dengan ISO 45001 nya versi 2018 yang terlihat jelas Roda penggerak di tengah itu adalah kita bicara adanya leadership dan worker participation Ya Jadi benar-benar ini menjadi semacam dua teping mata uang Betul Top management harus punya komitmen Pekerja juga harus mampu ikut berpartisipasi di dalamnya Betul Disitu lebih ditekankan juga ya Pak ya untuk partisipasi dari pekerja dan leadershipnya ini juga dikuatin ya Di ISO 45001 2018 ini ya Pak ya Ya, benar Karena dengan pekerja itu terlibat akhirnya mereka merasa kami bukanlah objek tapi kami adalah subjek Karena akhirnya semua ini berpulang kepada kami kira-kira seperti itu Ya, jadi lebih mudah juga untuk penerapan budaya K3 di perusahaannya gitu ya Pak Ya, hanya memang pekerjaannya ini tidak instan tidak semudah membalikkan telapak tangan Karena belum tentu setiap orang punya kesadaran yang sama Saya bilang ya inilah kita bicara kita berproses bagaimana benar-benar kita mampu untuk menggugah kesadaran para pekerja terkait dengan pentingnya K3 Ya betul Pak, setuju sekali Pak Kalau Bapak sekarang kesibukannya apa? Lagi Lagi Kalau kami kesibukan mungkin ya sehari-hari kalau bicara orang K3 Bagaimana kami melakukan program-program sehingga kita bicara kalau di K3 kami punya key performance indicator Apa itu lagging indicator maupun itu lagging indicator Jadi kehidupan kesibukan sehari-hari ya lebih pada kita bicara monitoring Saya kebetulan, kami bilang apa ya, subject matter export untuk terkait dengan occupational safety Jadi kesibukan hari sekarang-sekarang lebih pada mengawasi bagaimana sih proses pelaksanaan daripada permit to work di masing-masing site yang ada Bagaimana juga pelaksanaan sudah sesuai atau belum ya proses untuk risk assessmentnya ya Sudah mewakili atau tidak untuk aktivitas rutinnya Yang terjadi itu Yang terjadi itu Ya aktivitas rutin, non-rutin juga ya Pak ya untuk beli risk assessment ya Ya aktivitas rutin kita punya dengan mungkin rekan-rekan lebih kenal IBMR, identifikasi bayar dan pengendalian resiko Untuk non-rutinnya mungkin kita lakukan dengan job safety analisis Ketika pekerjaannya memiliki resiko, tentu saja kita lakukan dengan permit to work Pentingnya izin kerja Bukan untuk memperlambat suatu pekerjaan, tapi untuk memastikan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman Kurang lebihnya seperti saya memang balik lagi Kadang-kadang butuh kesadaran, butuh kerjasama daripada berbagai pihak yang terlibat Mungkin departemen operation-nya, mungkin departemen maintenance-nya Tidak kalah pentingnya juga butuh support dari mungkin procurement Mau selamat, tetapi kalau harganya murah kadang-kadang tidak susah Yang safety ini kadang-kadang kami bilangnya investasi Yang bukannya juga kosnya, ya memang bagaimana ya Kadang-kadang itu yang harus dikedepankan agar produktivitas juga tercapai Tapi jangan sampai safety ini mengorbankan hanya karena kita bicara nominal rupiah Betul Pak, setuju sekali Pak Oke, kalau untuk penerapan K3-nya ini sendiri ketika kita Mungkin jadinya kan selang-selingnya ada WFH, ada WFO Nah, ketika kita sedang WFH nih Pak Ada nggak sih kendala ketika ingin menerapkan K3 Tapi kita tuh lagi WFH gini Untuk teman-teman yang reside mungkin Itu ada kendalanya nggak sih Pak? Oke, makanya sekali Jadi kadang-kadang kita bicara Kalau mungkin ketika pekerjaannya dari belakang meja Mungkin masih dapat kita bicara kita lakukan di WFH Tetapi ketika pekerjaannya misalnya di lapangan di site Sehari-hari memang harus mengoperasikan perawatan Mengoperasikan mesin Tentu saja harus tetap dilakukan dari site Harus tetap dilakukan di operational Tinggal bagaimana dalam kita melakukannya dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah diterangkan Oke, tapi untuk Jadi kata kuncinya ya protokol-protokol kesehatan Kepatuhan kita akan itu Betul Betul Oke, untuk lebih lanjutnya Kita nanti akan bahas-bahas masalah protokol kesehatan Tapi di next video selanjutnya Jadi tetap pantengin YouTube channel kita Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita Dan sosial media kita See you next time Bye Sampai jumpa Bye Terima kasih 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 Terima kasih